Garis polisi melingkar di pintu masuk vila farmhouse di desa Tumbak Bayu, Mengui, Badung. Kaca di dalam vila terlihat pecah akibat tembakan. Polisi telah melakukan penyelidikan di vila ini setelah menerima laporan adanya penembakan yang dilakukan oleh segrombolan warga asing. Muradharma petugas keamanan di sekitar lokasi menuturkan peristiwa terjadi pada selasa dini hari yang diawali dengan suara keras mirip letusan tembakan. Dirinya berinisiatif mencari sumber suara dan mendapati beberapa warga asing keluar dari dalam vila farmhouse buru-buru meninggalkan lokasi menggunakan sejumlah sepeda motor. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Badung setelah mendapati seorang warga Turki, Turam Mehmed, mengalami luka tembak. Menurut keterangan polisi di dalam vila tersebut ada empat orang warga Turki, satu di antaranya mengalami luka tembak. Kalau yang dengarnya yang kurang jelas dari sini itu yang paling besar sih yang pertama nih kekiraan kayak papan jatuh nih kok pak. Sebelah gitu dia kayak papan jatuh terus yang pastiin temu-temu yang di sini. Ternyata mereka udah tidur semua yang pastiin di sebelah tanya ada perjalanan apa di sekuruh di sini dan juga mereka udah ada gitu dia. Yang inisiatif naik lagi ternyata ada bule, bule sih gitu. Nah jadi para korban ini, kelompok korban ini ada di sana ada empat orang. Ya kemudian yang tertembak, yang tertembak hanya satu orang. Itu pelaku berdasarkan hasil olah TKP, ini diperkirakan ada tiga orang. Ya kemudian ada pertembakan di sana. Belasarkan hasil pemeriksaan saksi dan rekaman CCTV ini diduga dari warga negara asing juga. Petugas masih melakukan penyelidikan kasus ini. Selain mengamankan sejumlah barang bukti di lokasi, petugas juga meminta keterangan sejumlah saksi. Sementara korban yang mengalami lima luka tembak masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit Bayangkara dan Pasar. Komangsuar Bawa, Kompas TV, Badung, Bali. Terima kasih telah menonton!